Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Dilan Aliyabarki NEM 17 01530070 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah tugas yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Dr. Edy Winarno, STMX Dalam tugas ini, saya membuat suatu sistem untuk mendeteksi objek menggunakan framework YOLO dan OpenCV Apa itu YOLO? Algoritma YOLO atau You Only Look On adalah algoritma deep learning yang memanfaatkan jaringan syarab konvolusional atau CNN dalam mendeteksi objek Algoritma ini akan membagi citra ke dalam grid berukuran S x S yang kemudian pada tiap grid akan memberikan prediksi bonding box serta peta kelas pada masing-masing grid Apabila pada suatu grid terprediksi objek maka pada grid tersebut akan diprediksi bonding box yang mengelilingi objek tersebut nilai confidence akan dihitung pada masing-masing bonding box yang kemudian akan diseleksi berdasarkan nilai yang didapat Dalam prakteknya untuk membuat sistem ini saya menggunakan laptop dengan prosesor Ryzen 3 seri 3200PU RAM 8GB dan storage SSD 512GB kemudian dalam laptop ini sudah terinstall software Picham versi terbaru dengan library OpenCV dan file dari YOLO versi 3 langsung saja kita ke demo aplikasinya sebelum kita membuka file projectnya terlebih dahulu kita akan melihat isi dari folder project yang saya buat ini nah pada folder project yang saya buat ini terdapat file konfigurasi atau file atau file yang berisikan algoritma YOLO kemudian gambar yaitu file gambar yang akan digunakan untuk sampel dari program white dan components langsung saja kita kembali ke Picham kita buka yang pertama ini nah yang pertama dilakukan yaitu mengimport library library yang diimport yaitu OpenCV dan Numpy setelah itu kita akan melode file dari YOLO white yang pertama ini yaitu lokasi directory dari file ini lokasi directory file setelah itu kita akan melode image akan menambahkan gambar disini kita menggunakan sampel gambar 4 kemudian ini kita dapat meresize baris apabila ukuran gambarnya terlalu besar nah ini ada showing information on the screen pada baris program ini akan menampilkan informasi yang akan tampil atau yang akan muncul di layar baik itu bonding box beserta dengan deteksi yang telah dihasilkan nah nilai confidence nilai confidence ini semakin besar nilai confidence maka akan semakin akurat prediksi yang dilakukan oke langsung saja kita jalankan program yang pertama nah pada gambar ini lebih dominan mendeteksi orang atau person kemudian kita akan mencoba menggunakan gambar yang lain nah ini dari gambar tiga ini terdeteksi kursi laptop monitor dan buku kita sekali lagi kita akan mencoba menggunakan gambar yang lain tanpa harus meresize gambar yang akan ditampilkan dan hasil deteksinya yaitu mendeteksi orang kursi dan pas bunga oke ini program yang pertama kemudian kita akan berlanjut ke program kedua program yang kedua ini kita akan mendeteksi objek secara real time menggunakan webcam dari laptop tahap yang pertama itu sama yaitu mengimport library open cv 6b dan kedua sama load file yolo untuk algoritmanya setelah itu kita akan load video agar webcam kita secara otomatis terbuka dan menampilkan frame dari video nanti kemudian sama seperti pada program yang pertama program kedua ini akan menampilkan pada program ini akan menampilkan baris informasi yang akan tampil pada tampilan webcam nanti yang baris disini berisikan informasi mengenai fps dari video webcam yang akan ditampilkan untuk mempersingkat waktu langsung saja kita run program nya terima kasih selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh